Halo sayang semuanya, hari ini abang lagi ada di Turku Panaragan di Tulang Torbaran. Ayo sayang semuanya kita explore Tuba Ba alias Turang Bawang Barat ini sayang, kita majukan sayang, kita main banyak-banyak tempat atau banyak-banyak rekreasi disini sayang, ini abang lagi mau explore dulu ke segala penjuru sayang, oke thank you. Halo sayang semuanya, kali ini kita bertepatan di Patung Empat Raja yang tepatnya di Jalan Letter S Panaragan. Ini tempat yang pertama kali abang kunjungi di daerah Tulang Bawang Barat sayang. Kalau menurut abang sayang, bermain atau berkunjung ke Tulang Bawang Barat tapi belum ke posisinya di Raja Empat ini, itu belum sempurna lah bagi abang. Kalau sudah kesini, tempatnya di Latter S Panaragan, itu baru patent sayang. Itu belum foto disini, di bawah atau di atasnya, itu belum patent sayang. Kita mengenal sejarah Lampung, khususnya Tulang Bawang Barat, ya inilah ikon ya sayang. Ini ikon ya. Oke sayang, rasanya sudah cukup dulu untuk berkunjung ke Ampat Raja ini, kita berkunjung ke tempat yang lain yaitu, ada di sana sayang pokoknya. Tunggu abang di sana ya, oke? Thank you, you thank. Dadah, semuanya. Thank you. Oke sayang semuanya. Kali ini abang sudah sampai ke ikon Tulang Bawang Barat yang kedua, yaitu Tugu Ratu Nago Pesanding. Tugu Ratu Nago Pesanding ini diresmikan oleh Bapak Umar Ahmad, Bapak Bupati Tulang Bawang Barat yang patent. Bapak Bupati Tulang Bawang Barat ini, itu karyanya, bisa dilihat ya, itu modal pribadi sayang. Gimana enggak patent Bapak Umar Ahmad ini sayang. Boleh dilihat sayang, nyata-nyata sayang. Itu dia. Ini baru contoh Bupati yang patent sayang. Ini ada duanya. Bapak Umar Ahmad. Memang patent sayang, cos. Nah sayang, ayo ikut abang muterin Tugu Ratu Bersanding ini. Tiga kali sayang. Ayo, ayo, ayo. Tiga kali muter. Capek juga sayang. Sudah, abang mau minum cendol dulu sayang. Thank you. You tank. Oke sayang, setelah abang ngos-ngosan muter di Gagali, Tugu Ratu juga sayang. Enggak up loh rasanya, kalau enggak minum es cendol ya berada di sebelah. Tugu Ratu ini sayang, rasanya manius sekali. Ah, patent sayang. Oke sayang, abang telah tiba di namanya Islamic Center sayang. Ayo, kita explore Islamic Center Turang Bawang Barat ini sayang. Ayo, kita explore. Ayo, kita explore. Ayo, kita explore. Ayo, kita explore. Ayah. Di ikon yang ketiga ini sayang. Agaknya abang sudah agak lemah. Ini posisi Islamic Center, Tulang Bawang Barat. konon kabarnya Islamic Center ini didesain dan dibuat oleh seniman seniman handal dunia makanya boleh dilihat nampil beda masjid tanpa kubah boleh dilihat itu nyata pulang bawang barang ini kalau abang perkirakan untuk beberapa tahun ke depan akan melejit dan fenomenal di dunia maya dan di Indonesia ini ini ya patent sayang pulang bawang barang bermain air jarang-jarang masjid yang dikelilingin air begitu bahkan hutan-hutan buatan itu hutan-hutan buatan itu indah sekali rindang di dalamnya sejuk damai dan barang siapa yang beteng dan agak sedikit stress boleh dong saya yang main ke Islamic Center pulang bawang barat ini pulang bawang barat ini boleh dibuktikan apapun-apapun saya itu ada hutan-hutan yang begitu sejuk jadi mati walaupun hutan-hutan buatannya tapi ternyata-nyata dan memang sedikit sudah berbentuk walau kunjungan 15 minit ya nyaman sedang kalau menurut abang pulang bawang barat ini sangat-sangat cocok untuk bersama-sama dikunjungi atau bersama-sama berkunjung kemari melihat ikon-ikon yang tadi abang bercontoh ya tadilah sayang indah semua paten sayang ayo berkunjung lagi halo sayang semuanya explore wisata tulang bawang barat kali ini abang sudah hidup sampai disini jam sudah menunjukkan sore abang mau pulang dulu mau bobo mau mandi dan sholat yang terutama oke sayang semuanya dadah thank you you thank selamat menikmati selamat menikmati